Intro Assalamualaikum teman-teman Selamat pagi teman-teman Kembali lagi bersama Bunda Tari disini Apa kabarnya hari ini? Wah Alhamdulillah Bunda doakan Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat Amin Teman-teman ada yang tahu tidak hari ini hari apa ya? Ya betul Hari ini hari Selasa tanggal 16 bulan Maret tahun 2021 Belum memulai pembelajaran hari ini Alangkah baiknya kalau kita membaca doa terlebih dahulu Yuk kita baca doa menerima ilmu Bismillahirrohmanirrohim Robbizidni ilman Warazukni fahman Ya Allah tambahkanlah ilmuku Dan berikanlah aku pengertian Amin Nah Alhamdulillah Sekarang pasti teman-teman sudah siap untuk pembelajaran hari ini Tapi Bunda Tari ingin menyampaikan dulu nih kegiatan apa saja yang akan teman-teman lakukan di rumah hari ini Hari ini kita akan mengenal petugas yang ada di kapal laut dan cara kapal laut bekerja Lalu kita akan membuat kapal bergoyang dari piring kue Dan yang terakhir kita akan berolahraga Oh iya teman-teman jangan lupa hafalan surat Al-Kuroisnya ya Jangan lupa difoto dan dividiokan dikirimkan ke Bunda Ayu Terima kasih Wah teman-teman Wah bunda ada di mana ya teman-teman Hmm teman-teman ada yang tahu tidak Iya betul bunda lagi ada di kapal laut Teman-teman berikut ada video tentang kapal laut loh Yuk kita tonton Nah teman-teman siapa yang masih ingat tentang tema minggu ini Ya betul tema kita adalah tentang kendaraan Subtemanya kendaraan laut Dan sub-subtemanya mengenai kapal laut Nah sekarang bunda mau mengajak kalian untuk mengenal tentang kapal laut Siapa yang mengendarai kapal laut? Apakah polisi, pilot, pemadam kebakaran, atau nakoda? Jawabannya bukan polisi, bukan juga pilot, apalagi pemadam kebakaran Yang benar adalah nakoda Ya betul Nah koda adalah orang yang mengendarai kapal laut Nah teman-teman ada yang tahu tidak bagaimana cara mengemudikan kapal laut? Menggunakan kemudi kapal atau setir mobil? Ya betul Menggunakan kemudi kapal Yang manakah yang termasuk bagian kapal laut? Apakah jangkar, spian mobil, atau baling-baling pesawat udara? Ya betul Ya betul Jangkar merupakan bagian dari kapal laut Nah sekarang bunda akan mengajarkan doa naik kendaraan laut Teman-teman ikuti bunda ya Bismillahirrohmanirrohim 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 Wa murusaha In narobbilagafururohim Teman-teman jangan lupa dihafalkan ya Dan dibaca ketika ingin menaiki kendaraan laut Wah bagaimana video pembelajaran tadi teman-teman Pasti seru Nah kegiatan selanjutnya kita akan berkreasi Membuat kapal menggunakan piring kue Yuk kita ikuti Teman-teman ayo kita siapkan alat dan bahan untuk kegiatan hari ini Pelan-pelan ya dibukanya Teman-teman kalau kesusahan boleh minta tolong ayah dan bunda ya Nah teman-teman ayo kita lihat apa saja yang kita butuhkan untuk kegiatan hari ini Yang pertama ada piring kue Lalu ada kertas-kertas origami yang berbentuk persegi Segi panjang dan lingkaran Nah jangan lupa siapkan spidol berwarna Atau teman-teman juga bisa menggunakan crayon Dan tidak lupa untuk menyiapkan lem ya teman-teman Nah pertama-tama kita lipat dulu piring kuenya Menjadi dua bagian seperti ini Teman-teman lipat dan tekan sehingga berbentuk setengah lingkaran Seperti ini Lalu yang kedua kita ambil kertas persegi Seperti ini yang berwarna putih Lalu diberikan lem Lem sebagian di bawah persegi Seperti ini Hanya di bagian bawahnya saja ya Lalu kita tempel di piring kue yang telah kita lipat tadi Seperti ini Lalu ditekan-tekan lagi agar kertasnya menempel dengan baik Lalu kita tempelkan kertas kedua berbentuk persegi yang berwarna biru Kita akan melemnya sama seperti kertas persegi sebelumnya Hanya di bagian bawah saja Setelah diberi lem Akan kita tempelkan kertas persegi yang sudah kita tempelkan tadi Yang berwarna putih loh Kita tempelkan di tengah-tengahnya ya Seperti ini Nah selanjutnya Kita ambil kertas berwarna merah ini Yang berbentuk persegi panjang Lalu diberikan lem ya teman-teman Di bagian bawahnya saja Seperti kertas sebelumnya Nah seperti ini Ketika sudah diberikan lem Lanjut kita tempelkan di belakang kertas-kertas yang tadi Nah kita tempelkan di ujungnya saja ya teman-teman Nah seperti ini Jangan lupa di tekan-tekan agar kertas menempel dengan sempurna Kapal kita hampir jadi loh teman-teman Nah selanjutnya yang keempat Kita ambil kertas yang berbentuk lingkaran Seperti ini Seperti yang bunda pegang ya Ini akan menjadi ban kapal Lalu kita ambil sepidol Teman-teman juga bisa menggunakan crayon Untuk menggambar ban kapal Kalau bunda menggunakan sepidol Lalu kita ambil sepidol Nah setelah menggambar ban kapal Bunda menempelkan ban kapal ke badan kapal menggunakan lem Taruh lem di belakang kertas yang sudah kita gambar Lalu kita tempelkan ke badan kapal Jangan lupa di tekan-tekan Wah kapalnya sudah selesai Hebat Nah teman-teman jangan lupa diikuti di rumah ya Lalu difotokan kirim ke bunda Ayu Nah kelihatan selanjutnya kita akan berolahraga Bersama bunda Ayu, bunda Eka, dan bunda Ade Yuk teman-teman kita ikut Warahmatullahi wabarakatuh Masih kembali lagi bersama bunda Eka Bunda Ade Bunda Ayu Ya hari ini kita mau berolahraga Teman-teman tau tidak hari ini kita olahraganya sangat menantang loh Apa itu? Yaitu kita mau berlari Lalu kita mau melompat melewati rintangan Teman-teman bisa menggunakan apa saja yang ada di rumah Untuk dijadikan sebagai rintangannya Hari ini bunda menggunakan jengkok sebagai rintangan Teman-teman bisa terlihat yang berwarna biru Nah itu adalah rintangannya Bagaimana cara bermainnya? Kita akan lihat bunda Ade dan bunda Ayu Akan memainkan berlari, melompat, melewati rintangan Teman-teman dilihat ya Silahkan bunda Satu, dua, tiga Lari, 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 lompat Oke teman-teman gerakan berlari dan melompat melewati rintangan Teman-teman bisa melakukannya di rumah? Oke tidak sulit kan? Semoga teman-teman bisa melakukannya Dan jangan lupa foto dan videonya dikirimkan ke bunda Bye! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wah teman-teman kita sudah berada di akhir kegiatan nih Ucapkan hamdallah yuk Alhamdulillah hiropil alamin Nah sebelum kita mengakhiri kegiatan untuk hari ini Kita baca surat al-asar ya dulu yuk Bismillahirrohmanirrohim Teman-teman terima kasih sudah menonton video ini sampai habis Sampai jumpa besok Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh